Intro Dennis Weiss dibuat takjub, jumlah peminat Timnas U17 jadi sorotan Seperti diketahui, Dennis Weiss bukan sosok baru buat pengembangan pemain muda Indonesia Dirinya selama ini bertanggung jawab atas Tim Garuda Select Indonesia Direktur Teknik PSSI Indonesia Free menyampaikan Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dennis Weiss terkait kebutuhan pemain untuk Timnas Indonesia U17 Kami sudah melakukan komunikasi dengan Dennis selaku Direktur Teknik Program Garuda Select Bahwa akan ada sinergi program antara seleksi yang dilakukan ini dan seleksi tim nasional Setelah proses seleksi ini selesai dilakukan, kita memberikan pemain-pemain terbaik untuk Timnas Kemudian untuk program Garuda Select Ujar Indra Syafrin dikutip dari laman resmi PSSI Indra juga menembahkan seleksi yang dilakukan lewat program Garuda Select Bukan menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan pemain terbaik Pemilihan pemain tentu akan jadi lebih akurat jika kita melakukan pemantauan di lapangan Bukan dengan mengumpulkan banyak pemain dan memilih mereka dalam waktu hanya 2-3 hari saja Tetapi hal ini akan membantu bagi tim pelatih untuk melihat potensi dari pemain yang sudah dipanggil Untuk program Garuda Select kata Indra Syafri Seleksi pemain Timnas U17 lewat program Garuda Select Dilakukan dengan memainkan semua pemain dalam pertandingan internal berdurasi 2x20 menit Nampaknya minat pemain untuk mendapatkan label Timnas U17 sangat besar Dimana di hari pertama, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mulai menyeleksi 132 pemain Untuk Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 lewat program Garuda Select di Stadion Madya, Rabu 5 Juli Dalam seleksi pemain tersebut, Bima Sakti didampingi oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri Dan Direktur Garuda Select Dennis Wise Seleksi yang diikuti 132 pemain yang berasal dari berbagai pelosok tanah air itu akan berlangsung selama 3 hari Yaitu Rabu, 5 Juli hingga Jumat, 7 Juli Sebanyak 132 pemain dibagi menjadi 12 tim Dan setiap pemain diminta untuk menunjukkan permainan terbaiknya sesuai dengan posisi mereka masing-masing Pemain terbaik yang terpilih akan lulus ke program Garuda Select edisi ke-6 sekaligus ikuti timnas Indonesia U17 Yang dimulai Senin 10 Juli Tetap terhubung dengan kami dengan mendapatkan informasi terkini seputar dunia sepak bola tanah air Dan sampai jumpa di berita-berita kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!